Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali menggagalkan pengedaran 1,2 kg sabu dan 248 butir ekstasi di Provinsi Jambi. Pengungkapan ini dilakukan selama 2 pekan pertama di bulan September 2022. Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali menggagalkan pengedaran narkotika di Provinsi Jambi selama 2 pekan terakhir di Provinsi Jambi. Ada 5 kasus yang berhasil diungkap polisi, dengan barang bukti sabu 1,2 kg sabu dan 248 butir ekstasi dengan total 6 tersangka. Direkturat Reserse Narkoba Polda Jambi, Kompospol Thomas Panci Sus Bandaru mengatakan, barang bukti yang diamankan ini merupakan jaringan wilayah Aceh, Riau, dan Sumatera Selatan. Pelaku yang diamankan ini adalah bandar dan pengedar narkotika. Dua tersangka sebagai bandar, pengedar, Pak? Pengedar, Pak. Pengakuan akan di Jambi atau keluar Jambi, Pak? Rencana ini akan dilakukan pengedaran, dipecah lagi, ada sebagai keluar daerah, ada sebagai disini. Pengakuan sudah berapa kali, Pak? Kalau pengakuan, Pak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dimas Ancaya, Cek TV, melaporkan.